Ruang tamunya belum jadi Nah, ini ruang tamunya Memang belum diapa-apain Masih Acak-acakan Dan masih dengan perabotan yang lama My Inn bakal coba makeover Untuk kursinya Pakai cover sofa Jadi, buat ibu-ibu yang penasaran Mau melihat cover sofanya gimana Dan cara pasangnya gimana Ikut terus My Inn Yuk, mari Halo, Assalamualaikum Weekend seperti biasa Disisipin waktu buat meberes Dan buat yang kemarin pada nanyain My Inn penampakan ruang tamunya kayak apa Ini dia beforenya Memang belum diapa-apain Karena memang belum ketemu waktunya Buat ngapa-ngapain Tapi hari ini kita coba makeover Ini penampakan ruang tamu Memang masih menggunakan Perabot seadanya Ini juga sofa lungsuran dari orang tua Bawaan dari rumah lama Hari ini Hari ini coba Kita makeover sedikit Pakai cover sofa Sekalian nih Buat informasi Ibu-ibu yang kepengen tau Tentang penampakan cover sofanya My Inn coba Hari ini Kasih tau prosesnya Bentuknya kayak apa Dan Bentuknya kayak gimana Cara pasangnya gimana Seberapa efektif Untuk Merubah tampilan sofa Kelemahan dan kekurangannya apa Nanti kita coba cek Ditonton videonya sampai habis ya Tapi sebelumnya Jangan lupa di subscribe dulu Blog Inara TV channelnya Pertama kita singkap dulu aja ya Jendelanya biar agak terang Nah lumayan kan Udah agak terangan Sekarang Kita Lanjut Ke pasang cover sofanya Nah ini dia Untuk penampakan Cover sofanya Jadi sebenarnya banyak cara Untuk Memakeover sofa lama Karena kebetulan ini memang Sofa ini Lungsuran dari mama dulu Jadi Bentuknya memang masih kokoh Busanya masih baik Kayunya Memang kayu yang baik Jadi kondisi masih sangat baik Agak sayang Kalau diganti Meskipun memang sofa-sofa baru Juga banyak yang harga terjangkau Tapi untuk saat ini Kita tahan dulu Kita manfaatin dulu yang ini Karena memang yang ini Bentuknya masih sangat bagus Nah Salah satu cara Untuk Merubah tampilan sofa ini Karena memang sofa ini Pasti banyak melihat deh Bentuknya Umum Biasa Dan banyak Banyak banget yang Banyak kali ya Tuh Bentuknya umum Biasa Dan banyak banget Ini cuma waktu itu Main chat Cuma memang tampilannya Tetap ya Jadul Makanya Salah satu cara Biar Terlihat Berbeda Itu dipakai cover sofa Dan bentuk cover sofa itu Juga sebenarnya macem-macem Bahannya juga macem-macem Jadi Banyak kok yang jual jadi Ada yang bahannya elastis Tapi memang agak tipis Keuntungannya memang dia stretch Jadi Melar ya Cuma main mak khawatir Karena kan sofa itu Dibukin terus Karena dulu Pernah main bikin Spray itu Pake bahan yang tipis Dan akibatnya itu Karena anak masih kecil-kecil Suka lompat-lompat Itu sobek Di ujung-ujungnya Makanya Untuk Menurut versi main Kalau cover sofa Atau Memang kebutuhan kita Banyak gerak Dan banyak aktivitas Di situ Kayaknya akan lebih baik Menggunakan Bahan yang agak tebal Nah Kalau untuk bentuk Cover sofa sendiri Memang ada yang macem-macem Ada yang memang Udah ada pinggiran karetnya Ada yang langsung Tlek Biasanya kalau yang langsung Tlek itu Yang bahannya elastis tadi Yang melar Cuma memang agak tipis Ada juga yang bentuknya Kain Jadi kayak semacam Spray yang dipasang Terus nanti Dismat-sematin Nah Main ini tuh Yang Bentuk tampilan yang kedua Jadi Bentuknya itu Seperti 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 Jadi Ini tuh Bikin sendiri Untuk bahan Disaramkan yang tebal Ini bahan yang tebal Bisa menggunakan Bahan linen Atau Kanvas Yang umumnya Kalau Untuk bahan tebal Gitu Atau biasa Yang dipakai Untuk jok Itu Kalau untuk Kondisi bahan tebal Itu memang Bervariasi Biasanya Sekitar Sekitar Tipis bahannya Nah Nah kalau Begini Kalau bentuk spray Gini Pasti gampang Bikinnya Jadi tinggal Diukur aja Ukuran sofanya Jadi dari ujung Ukurnya dari ujung sini Sampai ujung situ Berapa Sentimeternya Dan kebelakangnya Juga sama Dari sini Kebelakang itu Berapa senti Jadi tinggal Diukur Tanpa ada Lebih-lebihan Karena memang Kan itu Pasti dibikinnya Lurus Dan triknya Ini untuk Yang bagian depan Dibikin Tekukan gini Nih Dideketin ya Tuh Jadi kayak Tekukan Rock anak SMA Fungsinya Buat apa Buat Menyembunyi Nyembunyiin Peniti Jadi Kalau kita Pasang Begitu aja Dilebarin Terus Disematin Tanpa ada Cuma Disemat-sematin Begitu Itu biasanya Kalau kita dudukin Bakal geser-geser Gimana caranya Ketika didudukin Gak terlalu geser Parah Itu biasanya Mainin Gunain Ini Peniti besar Mainin Sebutnya Peniti Bewi Hui Dulu Dibeliin Mertua Di pasar Kebayoran Ini banyak kok Biasanya dijual Di tukang-tukang sepek Ini main Ambil ya Ini untuk Peniti Baby Hui Udah The best banget Untuk Menjaga Gesekan Supaya Gak terlalu Bergeser Parah Nih Jadi yang Mau toh bentuknya Tuh Bentuknya Kayak peniti Biasa Cuman Dia besar Biasanya Ada di tukang Spray Nah ini Yang fungsinya Menjaga Geseran Biar gak terlalu Bergeser parah Dan Ini Supaya Gak kelihatan Ketika disematin Makanya Dibentuknya Ini untuk Bagian depannya Bertekuk Jadi nanti Kita pasangnya Di dalam Mungkin langsung Di cek Cara pasangnya Yuk mari kita Langsung pasang Biar Biar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mejanya masih juga pakai meja lama, ada banyak goresan, mainin coba pilok dulu, nanti dibantu suami. Kita cek prosesnya. Adalah meja ruang tamu, jadi bawah rumah lama, tapi kondisinya udah kayak gini. Udah pucel lecek baret. Dan itu kaki-kakinya lagi coba dipilok. Biar lebih celing lagi. Kita kehabisan warna putih, topnya jadi warna pink. Beli lah, mejanya jadi tadi kita kehabisan untuk yang pilok putihnya. Jadi atasnya kita pakai pilok pink gak apa-apa ya. Kita taruh disini deh. Tinggal dikasih pas bunga. Pas bunga kecil biar gak kebanting. Karena ukurannya kecil. Terima kasih telah menonton! Dan beginilah penampakan ruang tamu setelah diberesin. Dan memakai cover sofa. Jadi looknya lebih berbeda kan? Dan ternyata memang untuk ngakalin barang-barang lama itu ada banyak cara. Salah satunya bisa menggunakan alternatif cover sofa ini. Begini penampakan hasilnya. Simple pemasangannya. Mudah di aplikasikannya. Dan kalau mau jahit sendiri pun untuk yang model kayak gini paling gampang. Karena memang sistemnya kayak spray biasa. Gak terlalu banyak yang dijahit. Kecuali kalau memang pengen padu motif kayak gini. Kalau gak pengen padu motif malah lebih gampang tinggal ngukur lebarnya, panjangnya, dikasih rendah untuk memanis, dan selesai. Cara pemasangannya juga gampang. Dan poin terpentingnya ketika menggunakan cover sofa itu memang ada di bahan. Usahakan menggunakan bahan yang tebal. Bisa linen, canvas, dan lain-lain sebagainya. Fungsinya apa? Karena gimana pun tempat duduk digunakan untuk duduk. Akan ada banyak gesekan yang terjadi. Kalau bahannya tipis, maka otomatis akan sobek. Memungkinkan sobek lebih besar. Dan poin keduanya, gunakan peniti baby hui Untuk menahan gerak yang duduk di atas sofa ini. Si Lala udah naik. Sekian untuk video beberes hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Juga di share supaya videonya lebih bermanfaat untuk yang lain. Siapa atau ada teman, kerabat, atau orang lain yang lebih membutuhkan. Dan itu bisa jadi amal jariah buat ibu-ibu semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!